Oke people with the spirit opening Jadi nanti di proyek kita ini kan Kalau kita lihat kita akan memiliki beberapa role ya Yaitu super admin atau owner Terus juga ada penggalang dana Dan untuk donator sendiri nanti ini dibikin terpisah aja Kenapa? Karena sebagian orang itu ketika dia memberikan donasi Dia tidak ingin login Itu ribet ya Jadi mereka maunya pilih programnya apa Terus mereka mau galang dana berapa Mau ngasih uang tambahan berapa Mau ngasih uang donasi berapa Setelah itu uang donasinya akan menambahkan Progress yang sudah dimiliki saat itu Baru mereka tidak perlu login Paling mereka cuma ngasih nama sama nomor HP seperti itu Jadi sebenarnya yang ini nanti tidak usah dimasukkan kepada out Yang kita fokuskan adalah owner atau super admin Dan juga fundraiser atau penggalang dana Oke Nah untuk membagi fitur menggunakan role Kita bisa bikin sendiri Atau kita menggunakan package yang sudah sangat sering digunakan oleh developer lain Yaitu adalah spety Jadi spety ini sebuah Laravel permission Dimana nantinya kita bisa membagi Misalnya nih Orang ini dia cuma bisa edit artikel Orang ini bisa upload artikel seperti itu Sama nanti disini Super admin itu dia bisa nih Untuk mengelola data kategori Mengelola data donatur Sedangkan penggalang dana Dia hanya bisa membuat fundraising Dan meminta uang yang sudah terkumpul Seperti itu Jadi perlu kita bagi Kalau nggak nanti berantakan sistemnya Nah disini kita akan menggunakan spety Jadi bisa kita install aja Dan untuk melakukan proses instalasi Kita membutuhkan komposer ya Jadi seperti ini Terus selanjutnya kita buka lagi terminal kita Oops Oke disini kita Composer require spety Laravel permission Seperti ini Oke kalau sudah di install Perlu kita jalankan seperti ini Agar file-file yang ada di Beberapa file yang ada di spety ini Bisa kita gunakan Seperti nanti hash roles Terus juga kita akan custom Middleware Itu perlu kita publish dulu dari vendor ya Karena vt ini Dia sifatnya vendor atau third party Bukan bawaan dari Laravel Jadi perlu kita publish Oke Disini bisa kita Seperti ini Kalau misalnya sudah Kita tinggal Migrate lagi Jadi ada beberapa table Yang akan dibikin oleh spety Pada projek kita Jadi disini kita buka Galang dana Nah disini ada Permission seperti ini Oke Dimana permission ini Migrationnya tadi Nggak kita bikin Karena ini bawaan dari spety Nanti ada Rolenya apa saja Terus juga Siapa yang memiliki role tersebut Misalnya Angga dia sebagai Owner Sedangkan Budi Dia sebagai fundraiser Saina sebagai fundraiser Seperti itu Oke Jadi kita nggak perlu bikin manual Karena kita sudah Menggunakan package tambahan Yaitu adalah spety Tapi ketika Sudah selesai install spety Disini perlu kita tambahkan Ya Jadi pada model Kita ctrl p Lalu cari user Jadi disini Kita perlu tambahkan Hash roles Seperti ini Oke Agar spety bisa membaca Kita kira-kira Orang ini Dia role-nya apa sih Apakah dia owner Atau fundraiser Jadi kita perlu Menambahkan seperti ini Dan selanjutnya juga Ada yang perlu kita tambahkan Di bagian middleware Seperti ini Kita perlu menambahkan Nah Role permission Role or permission Seperti ini Jadi kita buka Di Laravel 11 App.pxp Jadi middleware ini Akan berperan Sebagai protector Ya Pelindung dari Sebuah Url tertentu Jadi kan Di dalam project ini Nantinya ada banyak Url ya Kalau kita ctrl p Lalu kita buka Web.pxp Di setiap project Laravel Itu ada routing Kalau orang mau Ke dashboard Dia namanya apa Terus urlnya apa Kalau dia mau edit profile Dia urlnya apa Namanya apa Dan setiap url ini Nanti akan kita lindungi Dengan spati Sehingga Kalau misalnya Kamu login sebagai Fundraiser Terus kamu coba Mengakses sebuah url Yang ternyata Itu hanya boleh Diakses oleh owner Makanya akan terlarang Gak akan bisa Ya Maka kita membutuhkan Sebuah protector Perlindungan tambahan Di sini Sehingga nanti Bisa kita lindungi Berdasarkan dari Routing aja Bukan dari Function Tapi dari Routing disini Oke Biar lebih mudah lagi Seperti itu Jadi spati itu Akan melindungi Beberapa Url yang Bukan menjadi Hak orang tersebut Nah Seperti itu Kurang lebih Oke People with the spirit of learning Begitulah pembelajaran untuk kali ini Jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar Mari kita diskusi langsung pada grup yang telah saya sediakan untuk kelas ini Dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi Silahkan menghubungi pihak BWA untuk mengundang kalian kepada grup tersebut Dan kita bisa mulai berdiskusi Oke People with the spirit of learning Mari kita lanjutkan pembelajarannya Mari kita dulu Selamat malam Terima kasih.